Hamba Bapak Ibu, yaitu kita Kita ini adalah hambanya Allah Yang mana tugasnya hamba Bapak Ibu Hamba sahaya, dulu ada yang namanya ketika zaman Nabi pun masih ada Namanya hamba sahaya Hamba sahaya itu pak nama halusnya Atau nama yang agak kasar sedikit, budak nama Hamba sahaya itu tugasnya patuh kepada tuannya Yang mana kalau hamba sahaya tadi sudah dibeli Dengan tuannya, maka dia harus ngikutin apa kata tuannya Ngikutin apa yang diperintahkan tuannya Itulah hamba sahaya Kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Sekarang status kita adalah hambanya Allah Yang mana tugas kita pak Adalah menaati, menuruti Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah SWT Jadi Bapak Ibu sekalian Sehebat apapun kita Sekaya wapapun kita Sebanyak apapun mobil kita Seluas apapun tanah kita Status kita hamba Allah Tidak akan menjadi Allah Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Tidak ada yang bisa kita bangunakan Itu tidak ada Tidak ada yang dapat membuat diri kita itu Merasa mulia itu tidak ada Tidak ada yang membuat diri kita itu Merasa kaya, itu tidak ada Karena Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Hakikat kaya Yang sebenarnya adalah Tidak membutuhkan sesuatu apapun Itulah yang dikatakan dengan kaya Dan siapa yang boleh disebut dengan kaya Bapak Ibu Yang boleh disebut dengan kaya Maha kaya Itu cuma Allah SWT Karena Allah memiliki Sifat Yaitu ghani Allah memiliki sifat Bahwa Allah itu maha kaya Maha kaya Maksudnya kaya disini Maksudnya Allah tidak butuh Selain dirinya Allah kalau tanpa sayo Misalkan saya tidak ada Atau Allah tidak menciptakan sayo Itu tidak bermasalah bagi Allah Allah tetaplah kuasa Allah tetaplah maha agung Allah tetaplah mulia Misalkan Allah tidak menciptakan manusia Allah tidak menciptakan kita Untuk menyembah Allah Allah tetaplah maha kuasa Allah tetaplah mulia Tanpa menciptakan kita sekalipun Atau misalkan Tidak ada orang yang beriman Kepada Allah sekalipun Allah tetap maha kuasa Allah tetap mulia Tanpa adanya kita Itulah yang dikatakan bahwa Allah itu maha kaya Tanpa adanya kita Bapak Ibu Allah tetap maha kasa Maha kuasa Maha mulia Tanpa adanya kita sekalipun Sebenarnya Bapak Ibu Yang butuh itu Kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Ya ayyuhannas antumul fuqara Ilallah Wahai manusia Kalian itu selalu butuh Kepada Allah Atau kepada pertolongan Allah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Rasa yang harus senantiasa Tertanam di dalam jiwa kita Itu adalah rasa untuk selalu menyadari Bahwa kita ini fakir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah